Sing, 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 Sing Ya ini katanya bisa dibuka pintunya, kita lihat Satu, Dua, Tiga Halo guys, kembali lagi di Noverion 25 Dan hari ini kita akan mereview sesuatu yang baru ya guys ya Yaitu adalah yang ini guys Kebetulan yang ini belum kita unboxing sekalian aja ya guys Yaitu adalah Mike TK ini guys Oke, ini didesain dari mendiang Rio Asada ya guys ya Kira-kira seperti ini guys bentuknya Ada yang versi yang reguler Dan ada versi yang Hot Wheels Pullback nih guys Yang kayaknya 1 banding 4, 3 ya ini guys ya Kira-kira seperti apa kerennya ya Pokoknya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini Agar aku semangat bikin videonya guys Oke, yang pertama ini guys Yang Mike TK yang reguler seperti ini Kita review singkat dulu seperti ini Ada tulisan Hot Wheels Ada gambar Mike TK-nya yang warna merah Dan ada tulisan Huawei Hot Trucks Dan Mike TK-nya guys Ini ada terserahnya ya Ini warnanya lebih Ini lagi ya Lebih Lebih glossy lagi Dan banyak pakai ban karet Ini kebetulan belum nemu ya Cuma nemu yang ini doang Terus belakangnya seperti ini Ada tulisan Mike TK Terus disini ada tulisan apa nih Intellectual Property Berarti associated with Ryu Asada Wow, keren ya Keren, keren, keren Respect guys sama Ryu Asada Karena mengeluarkan item yang sangat keren guys Mike TK Kemudian yang ini Seperti ini ya guys ya Tampilan dari Hot Wheels pullback yang baru Nah disini tuh ada apa aja ya Ini nih guys Kita lihat guys Ada bone shaker Ini bone shakernya cukup keren ya Warnanya biru Dan agak glossy gitu ya guys ya Terus ada Twin Mill Ada Fusion Booster Ada Muscle and Blown Low Lux Dan ini nih Ada real carnya ada dua ya Ada Porsche 911 GT3 Dan GMC Hammer EV guys Terus ada Mike TK ini Aku beli yang Mike TK Karena Porsche-nya udah abis guys Oke Ini tuh keren apa enggak ya guys ya Ini kan 1 banding 4, 3 atau 3, 8 Nah ini kayak mirip Kayak punya nya Apollo ya Kalau kita sering Berkunjung nih guys Di Alpha Ataupun di Indomaret Langsung aja kita unboxing lah ya guys ya Yang mana dulu Yang ini dulu ya guys ya Kita unboxing Sing 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 Oke Ini dia Tampilan yang Kecilnya ya guys ya Dan ini tampilan yang Ke Yang ini Yang pullback ya Kita buka Dari mana ya Oh kita Ini dulu guys Kita review dulu Seperti ini Tampilannya Ada tulisan metal Pullback Speeders Oh pintunya bisa dibuka ya guys ya Terus kemudian ini Mobilnya Dan Seperti ini Made in Thailand Dan komponen dari China Oke Oke Dan bisa di pullback nih guys Sampai 90 cm Oh 90 cm Oke oke 1 meter ya Bisa sampai 3 meter nih Itunya Oke Ada tulisan banyak sekali Dan disini juga ada tulisan Banyak yang mungkin kalian Tidak bisa baca Bukan tidak bisa Males kalian baca ya guys ya Ini tampilan atasnya Ada gantungan Seperti ini guys Keren Langsung aja kita unboxing lah ya Yang ini ya guys Kita lihat bedanya nih Regular Sama pullbacknya itu Sama-sama keren atau enggak Nih Kita buka seperti ini Oh ini tarikannya kali ya Oh buat narik Dan Seperti ini guys Wuh Oke Mantap Mike TK Ini kalau ini aku beli di itu ya Beli di Matahari guys Karena baru nemu di Matahari Di alpha Dan itu kayaknya belum nemu deh Ya seperti biasa lah Udah raib gitu guys Terus ini bukanya gimana Oh Oke Ternyata gitu ya Hohoho Keren 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 Ini langsung aja kita Buka Dan kita Review Guys Wih Keren banget Kalau yang kecil Seperti ini ya Wih Kita lihat detail kecilnya Yang kecil seperti ini Bukan kecil ya Yang satu banding 64 Ada Mike TK Ada Mike TK Trademark Hotwell 2021 Mattel Dan Malaysia guys Ada HCT32 Tampilan samping kirinya Seperti ini ya Oke Ada tulisian Ada tulisian Rui 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 International Racing Course guys Wih Seperti ini Ada detail Skateboard Disininya Yang belakang Dan ada bandnya Di detail Balakangnya Untuk Kacanya Seperti ini Wih Keren ya Ini Terus depannya Seperti ini ya guys Lampunya seperti ini Pake Mika Keren Terus ada warna hitamnya Ini warna hitam ini Sekalian dengan Dalamnya ini ya Dalam kursinya guys Untuk setirnya Setir kanan guys Ada wipernya juga Dan ada spionya guys Wih Keren dong Nih Ada detail Di Handlenya Di chat guys Keren Ada detail Bahasa Jepang disini Oke Dan belakangnya Kosong guys Kita bandingkan Dengan yang Satu banding Berapa nih Satu banding 43 kali ya guys ya Kita lihat Bawahnya Seperti ini Made in Thailand Atau Cina ya guys ya Ada tulisan HP R77 Mike TK Kemudian Copyrightnya 2022 Wuh Baru nih guys Wih Keren-keren Kemudian ada Hot Wheel disini Ada tulisan Hot Wheel Ada S30A Terus Ini untuk Ininya Seperti ini ya Rifatnya ya Wuh Pake obeng khusus guys Warnanya pake Sticky 3 guys Untuk Bannya Ini Ban Plastik ya Iya kan Ini ban Plastik deh guys Ini ban Plastik Kalian bisa lihat disini Banyak ban Plastik Tapi kok Agak lebih lembut ya Kalau ini kan Bener-bener Plastik banget nih Iya Mungkin sama ya Seperti ini Dengan Velg Warna Merah guys Kemudian Dari depan Seperti ini Wuh Kurang lebihnya Sama Ada tulisan Hot Wheel Di depan Dengan warna Biru Ini Oh iya Pake Mika ya Lampunya Pake Mika Oke Untuk detail Ada Wipernya Dan ada Spionya guys Seperti biasa Di atasnya Juga ada Spoilernya Terus bagian Nah bagian belakangnya Ini guys Jadi belakangnya Ada Ada ban Tentu saja Disini Dan ada Sweetcase Ada tempat Untuk Mengisi Isinya mungkin Alat-alat Kemudian disini Ada ban Tiga Disini Ternyata Ban Tiga Berjejar Jadi Dia bawa Ada depannya Ada delapan Terus untuk Detail Samping Kirinya Seperti ini Ada tulisan Asada Tire shop Oh mungkin Tire shop Kali ya guys Disini Gak ada Ininya Gak ada Kacanya Ada tulisan Hotways Ada Dava Ada Ride Dan Oke Dava ya Mungkin ya Disini ada tulisan Apa ya guys Kalian bisa cari Tahu sendiri Kemudian Detail belakangnya Kosong Oh masih Kosong Emang harusnya Kayak gimana Gak tau juga guys Mungkin ada Lampunya Kalian bisa Kasih detail Lampu Diskit Oke Terus ada Detail Detail Seperti ini Bagian belakangnya Untuk Biasanya untuk Ngiket terpal Gitu ya guys Oke Kemudian Apa lagi ya Oh detailnya Keren loh Ini biasanya Keren loh guys Detail Terus kemudian Katanya bisa Dibuka Mana Ya ini Katanya bisa Dibuka Pintunya Kita Lihat Satu Dua Tiga Set Uh Oke Pintunya Cuma Sekini Doang Guys Oke Pintunya Dipaksa Cuma Sekini Doang Guys Ya Oke lah Cukuplah Cukup Bisa Untuk Moving Parts Oh ini Untuk Ininya ya Kita bisa Lihat disini Setirnya Setir kanan Guys Agak ke bawah Dan banyak sekali Komponen-komponen Di atasnya Guys Oke 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 Keren Terus disini Ada detail Itemnya Kayak ini ya Oke 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 Gitu aja Review kita kali ini Tentang Mike TK Uh Mike TK Ini Karya dari Ryu Asada Gimana menurut kalian Yang kecil Dan yang besar Menurutku Koleksi gak Koleksi Bang Kalau harganya Cocok Dengan Kantong Kalian Ini aku cari Di Matahari Ya guys Dan Oh iya Ini bisa di Pullback Guys Pullback Wih Kita bandingkan Dengan Apollo Nah Ini Apollo Aventador Seperti ini Gedenya Mungkin Kurang lebih Sama ya Karena ini Emang Bantet Guys Ini Emang Lebih kecil Yang namanya Mungkin Ini kayak Mobil-mobil Pickup Kayak Sambar Subaru Sambar Dari lainnya Tapi Imut loh Keren Kecil Oke Gitu aja Review kita Kali ini Jangan lupa Like Comment Share Dan Subscribe Kalau kalian Beli Beli Aja Kalau Enggak Ya Gak Usah Tapi Kalau Kalian Nemu Porsche Porsche Nih Kalian Porsche 911 GT3 Sikat lah Pokoknya Gak Usah Pakai Nanya Tapi Lihat Harganya Juga Sih Kalau Overprice Ya Gak Usah Dadah Bye Bye See you Bye Bye Ini Diga Guys Hot Wheels Pullback Speeders Mike TK Dan Yang Regular Yang 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 Kecil Yang Warna Merah Dengan Yang Versi 1 Banding 43 Ya Guys Iya Gak Betul Ya Betul Kayaknya Guys Harusnya 1 Banding 43 Keren Gak Tuh Keren Dong Mike TK Coy Biasanya Kan Udah Gak Pernah Ini Lagi Dan Mobilnya Busuk Busuk Semua Kalau Kalian Lihat Sekarang Pokoknya Kalian Perhatiin Kalau Di Alfamart Dan Idomaret Mungkin Sudah Masuk Yang Bentuknya Seperti Ini Kalian Lihat Merk Mobilnya Dan Mungkin Kayaknya Ada yang Baru Lagi Yang Lancer Bakalan Masuk Lagi Pokoknya Kalian Tetap Waspada Oke Gitu Sampai Bye 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 Terima kasih.